Oke, let's continue our business Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the channel and welcome to this new video Ya, kemarin mungkin sudah Ada yang nonton atau yang belum, ya gue gak tau ya Intinya, bukan sambungan dari Video kemarin, jadi ini bukan series ya Nanti seriesnya setelah video ini, teman-teman Gue bakalan up Video semua produk-produk Yang ada di belakang Gue, ini yang di dalam lemari Jadi kalian tinggal pilih produk yang mana Yang pengen kalian lihat Gue untuk pake produk tersebut, gitu ya Well, oke Tapi di video kali ini, gue mau Ngesharing tentang produk saat ini Dari Luxe Crime, teman-teman, ini yang Silk Glow 2way Cake Blur and Cover, jadi sebelumnya Untuk Luxe Crime juga memang punya ya Blur and Cover 2way Cake, cuman dia ya Intinya cuma satu macem, nah Untuk saat ini dia ngeluarin dua macem Ini yang Silk Glow, warnanya Yang ungu, jadi mungkin agak ada mirip-mirip Dengan cushionnya Ya, teman-teman, dan Untuk yang satunya lagi Itu yang Oil Control Dia punya kurang lima enam pilihan warna Harganya saat ini Tanggal 4 Juni itu Rp109.650 Untuk harga normalnya Di Rp129.000 Cuman, yang gue bingung ya Ini untuk claim yang Oil Control juga Kurang lebih sama Ya, untuk Claimnya Jadi, what for Dibikin Berbeda gitu ya Cuma perbedaannya itu dia Apa ya, coba gue lihat ya Teman-teman ya Karena gue Bener-bener sangat Penasaran banget gitu Kalau disini sih Sama-sama aja ya Claim segala macem Tapi ya bedanya Claimnya bagus buat Tuh kan Sama Ini Redness Prone juga What else Nggak ada ya Jadi sama-sama aja Mungkin cuma beda packaging doang I don't know Somehow Kadang-kadang brand itu Suka lucu ya Bikin itu ya Oke, tapi But anyway Kita bakalan langsung aja Dan untuk packaging luarnya itu Seperti ini Ya, teman-teman Oke Dia sudah ada batch number Sudah ada Is very date-nya Yang gue punya Sampai 24 Maret 2027 Ya Dan Disini dia sudah Creative free Eco-friendly Ya, oke Nice Terus Isinya ada 8,5 gram Ya Baik-baik-baik-baik Udah Kayak gitu aja Ini kotaknya Ya, teman-teman Dan ini Packaging dalemnya Di dalamnya ya Seperti biasa Sudah ada Puff-nya Oke Jadi Gue mau coba Untuk pakai puff Oke Dan Gue tap Di bagian hidung Karena itu adalah Bagian yang Gue perlukan Yang bisa bantu Untuk Menutupi Atau mengurangi Minyaknya ya Seberapa dia Bisa Apa namanya Menahan minyak Ya Karena disini juga Oil control juga Sama dengan yang warna Ijo ya Kalau ini kan ungu ya Teman-teman Sekalian kita lihat Coverage-nya ya Jadi Ini sambil Gue kasih lihat Ke teman-teman Sambil kalian bisa Lihat coverage-nya Disini ada Kekurangan Di atas wajah Gue Dan Disini juga Disini yang Paling jelas Oke Oke untuk Coverage-nya Medium to full Coverage Kalian bisa Lihat sendiri Ya Lumayan tertutupi Untuk bagian Sebelah kanan Wajah gue Oke Sekarang gue Mau coba Untuk gunakan Di bagian Sebelah kiri Wajah Oke Kita lihat lagi Yang mengulang Untuk Klaimnya Teman-teman Supaya Gue bisa kasih tau Ke kalian Apakah Klaimnya itu Semuanya Benar terbukti Dia itu Hand controller Soft focus Blurring effect Ini Blurring banget Silk velvet Matte finish Covering imperfection Lumayan Dia medium To full coverage Tapi tadi Gue coba-coba Untuk Build up Build up Supaya bisa Nutupin banget Gak bisa Jadi kalian Masih bisa Lihat kehitaman Di atas kulit Gue Soft focus Blurring effect Kalian bisa Lihat di bagian Sebelah sini Ini wajah Gue Gede-gede Banyak Poli-porinya Karena biasanya Kalau misalkan Powdernya itu Tidak bikin Soft Tidak bikin Blurring Jadi nanti Bakalan Terlihat banget Terus Untuk di bagian Hidung Ini masih aman Karena waktu itu Gue pernah Pake cushion Yang dari Tir-tir Dia lumayan Agak Bikin Ada bintik-bintik Jadi intinya Gue gak tau Kenapa Mungkin dia Gak fill in The pores Atau gimana Tapi intinya Yang paling Sangat amat Gue khawatirkan Disini dia Ingredientnya Adalah Yang pertama Talk Seperti kalian Tau Talk itu Berfungsi Sebenarnya Kenapa dipake Fungsinya adalah Untuk bikin Halus Makanya dia Ngasih Klaimnya Soft Blurring Effect Karena ada Talc Itu manfaat Dari Talc Cuman Untuk Sebagian Orang Itu Dia Bikin Jerawat Atau Clogging The pores Dan mudah-mudahan Sih Enggak Karena Gue kemarin Di video lain Udah coba Hanya dihitung Itu Tidak masalah Tapi Kita Lihat Kedepannya Ini Kalau dipake Di seluruh Wajah Bagaimana Ini dia Hasilnya Teman-teman Dan gue Bakalan Lengkapin dulu Makeup looknya Jadi jangan Kemana-mana I'll be right back soon Oke Ini udah Lengkap Gue gak mau Terlalu yang Heboh-heboh Banget ya Jadi Gue tinggal Tambahin Ini dari Apa ya Ink Mood Glowy Tint Dari Feri Pera Atau Roman Gue gak tau Ya pokoknya ini Ini yang warnanya 01 Dan Kalau Menurut pendapat gue ya Untuk penggunaan Dari Produk Luxe Creme Ini Teman-teman Ini setelah Dilengkapin Gue jadinya galau Apakah Bisa Dipakein Setting spraynya Atau Enggak Ya Karena disini kan Dia Klaimnya Oil control Segala macem Segala macem Ya Velvet finish Dan Pengennya sih Gue Pake gitu ya Setting spray Cuman ya itu dia Kalau gue Menjuarakan Setting spraynya Itu yang dari Luxe Creme Juga Glow Gator Ini Ya sudahlah Karena ini Gue lagi ngetes Kan ya Jadi gue gak bakalan Pake Oke Kalau gue Lihat Langsung nih ya Di Kaca Begini Ya temen-temen Untuk warna Buttercream Oke Ya no problem Warnanya masih menyatu Dengan Leher Badan gue Gak Terlalu putih Atau bagaimana Tapi kalau gue Lihat Di viewfinder Saat ini Karena kan Kena cahaya Lampu Dia Jadinya Lumayan ada White cast nya Karena memang ada Titanium Dial side nya Ya temen-temen Kalau untuk Apakah dia Ada Flashback Kalau foto flash Gue tuh paling gak bisa Oke Enggak terlalu parah Ya temen-temen Jadi dia memang putih Tapi dia gak terlalu parah Yang kayak Puas jadi putih Banget semuanya Enggak Oke Karena mungkin Enggak terlalu banyak Ya kandungan Titanium Dial side nya Karena tadi gue pake Lumayan tebel loh Dan Gue berusaha banget Untuk nutupin Semua kekurangan Yang ada di atas kulit wajah gue Seperti kalian tau Buka cirawat disini Melasma Melasma ya Dan ini hasilnya Kalian bisa lihat Enggak di bagian Sebelah sini Ya Ini kayak udah ada Lumayan Longsor ya Udah ada luntur-luntur Karena tadi gue Pake Blast Harusnya Harusnya Dia gak ada masalah ya Temen-temen Kalau dipakein Blast Di atasnya Harusnya tidak ada masalah Ya gue coba perbaiki Ini setelah Melengkapi Ini baru gue nemuin loh Temen-temen Untuk produk itu Dia Bisa Copot Di bagian sebelah sini Ya Karena biasanya Tidak pernah Ada masalah Ya untuk penggunaan Blast Contour Segala macemnya Masih bisa diperbaiki Cuman ya itu dia Kalian bisa lihat ya Jadinya Terang banget Desainternya Makanya gue tadi Pakein Contour Blast Supaya Untuk Flashbacknya Tidak terlalu Tidak terlalu Tinggi Gitu ya Karena Setelah disesuaikan Setelah dibalancing Dengan menggunakan Contour Apa namanya Blast Itu harusnya Jadi gak terlalu Putih Gitu ya Untuk Wajahnya Gitu Oke Temen-temen Jadi ini dia Hasilnya Setengah 2 Nanti gue balik lagi Setelah Minyaknya keluar Jadi jangan kemana-mana Disini aja Baiklah Ini setelah Kurang lebih 8.5 jam Sekarang Sudah jam 10 malam Ya temen-temen Tadi gue pake Di jam Setengah 1 Selesai Setengah 2 Mungkin Ya Hampir 9 jam Setengah ya Berarti ya Kalau dihitung dari Mulai pertama pake Tapi kalau dimulai Dari Berakhirnya video Yang barusan Kalian tonton Itu kurang lebih 28 jam Setengah Jadi Ya kita totalin aja Dari pertama pake Kurang lebih Udah 9 jam Setengah Dan seperti ini Penampakannya Kalian sudah bisa lihat Untuk Minyak sudah Tembus keluar Ya temen-temen Dan untuk Tampilan dari dekatnya Seperti ini Kebetulan Tadi gue keluar Jadi harus pake kacamata Dan ini hasilnya Dengan penggunaan kacamata Ya selalu bermasalah Di bagian dudukan kacamata Jadi Gue ngerti banget Buat temen-temen Di luar sana Yang kulitnya berminyak Terus memang pake kacamata Pasti tampilannya Akan seperti ini Jadi kalau menurut Pendapat gue sih Ya Sudahlah ya Terima aja Karena mau gak mau Daripada maksa Kalau gue udah gak bisa Pake soft lens lagi ya Temen-temen Jadi begini Ya Tuh Kayak gini Kalian bisa lihat Dari dekatnya Right Dan kalau menurut pendapat gue ya Temen-temen Untuk shine controlnya Gak terlalu Gak terlalu juga bisa Gak terlalu bisa nahan Untuk di atas kulit berminyak Karena mungkin Yang memang digunakan Hanya Poudernya ini sendiri Gitu ya temen-temen ya Jadi bukan berarti Apa ya Walaupun dia Klaimnya Namanya adalah Silk glow Tapi di dalamnya itu Klaimnya juga dia Dibilangnya Shine control juga Kan ya temen-temen Tapi kalian bisa lihat Shine tetap Tidak bisa terkontrol Karena minyak Sudah keluar Cuman Dia tidak ada keki Tapi tetap Jadi kayak ada percampuran Antara bedak Yang kita pakai Sama minyak Gitu ya Sudah mulai basah Kalian bisa lihat Bisa kelihatan banget lah Intinya ya Dari kejauhan juga Terus di dagu juga Udah tuh Kelihatan ya Berminyak banget Di bagian sini juga Nilai Ya Seperti biasa temen-temen Kalau menurut pendapat gue Gue bisa nilai Dia itu kurang lebih Hanya 8,5 Kenapa? Karena Tidak bisa menandingi Dua produk ini ya Ini dari Luxe Strange juga Ini yang namanya Blur and Cover 2A Cake Jadi yang dulu itu Dia hanya Produk ini aja Cuma yang membedakan Memang ada kolaborasi Gitu ya Atau misalkan ada event apa Kalau ini Kalau gak salah Duh gue lupa Ya Ini packagingnya begini Berbeda Dan yang ini juga Ini Emily and Paris Ya temen-temen Kalau menurut pendapat gue Lebih halus yang ini sih Temen-temen Mudah-mudahan Kamu puas Mudah-mudahan Kamu suka Mudah-mudahan Bisa membantu Tapi jangan lupa ya Kalau suka Di like dulu Comment, share And subscribe Ke channel ini Oke Kita ketemu lagi Di video bermanfaat lainnya Temen-temen Sampai jumpa Jangan lupa bahagia Bye-bye 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 Terima kasih.